Oke balik lagi sama gue Rizal di Zahmedia Oke masih tetep konten The Legend of Neverland nya Sesuai janji gue yang kemarin ya kan Itu gue mau jelasin tentang bagaimana kita up Fiery Nah up Fiery ini butuh namanya kehokian dan perjuangan cuy Oke teman-teman langsung aja kita masuk ke game The Legend of Neverland nya Ya kan? Squid! Nah gue udah masuk di game The Legend of Neverland nya nih Masih dengan char gue yaitu Zahagamin Merah putih direktur Ya kan? Oke kita lihat Fiery gue Oke sebelum gue ngasih tutorial up Fiery ini Kita lihat Fiery gue Fiery gue ada Yang sudah Legend plus yaitu Camelia Camellia Camellia ya betul Abis itu Skebis Udah Legend biasa Abis itu Cendog Yang udah Legend juga Disusul bentar lagi Erythrina Nah ini udah mau nyusul karena gue udah punya si Anturium ini Nah gue tinggal dapetin ini satu lagi Yang sudah perfect plus Ini rencananya gue mau jadiin nih si Outlander ini Outlander ini gue mau jadiin karena gue udah punya epic plus nya Tinggal gue jadiin di ya sekitar minggu depan Eh gak minggu depan Dua hari lagi lah Dua hari lagi ini udah bisa Jadi gini Kalo lu mau naikin Fiery Yang bagi yang free player Jangan lupa lu beli namanya Summon Seed di toko harian ini cuy Karena ini per minggu gitu loh Nah ini lu beli Liat kayak gue Ini lu beli sampe habis Ya kan Lu beli sampe habis summon seed ini Terus di toko ladder juga Ini juga kalo bisa lu beli Kalo misalnya emang lu udah gak ini Dan di toko Fiery Ini Lu belilah itu Ya kan Yang bisa lu bisa dapetin dari pemain-pemain free player Kayak gue gini juga free player sih Ya kan Nah Ini toko guild Toko guild Lu beli nih Di toko guild ini Ada Empat Fiery Yang legend Itu Gladiolus Lincei Iris Sama si Outlander ini Lu bisa beli dari sini Untuk meng-up Fiery-fiery yang sudah mid Yang tingkatannya mid Gitu Nah udah itu Lu baru Di toko ladder Ada Ada Empat Fiery lagi Yang berbeda dari toko guild Ya Empat Fiery Tingkat legend Yaitu si Cornflower Lilium Sunflower Sama si Anthurium Ini Lu beli Kayak gue nih Mau naikin si Apa tadi Eritrina Gue beli ini cuy Gue beli ini Minggu ini udah abis Jadi lu Lu wajib beli Per minggu gitu loh Kalo Lu fokus Minggu ini mau naikin apa Lu beli Lu beli Lu beli Dari ladder ini Dari ladder arena ini Udah lu beli Lu gabungin Kalo gue sistemnya ya Kalo gue sistemnya nih Kita liat dulu Flower Fiery Nih Kalo gue sistemnya Ini kan Apa Hero jadi kan Flower Fiery yang mid nih Yang mid ini Gue udah punya 6 Jadi gue fokus Ke 6 ini aja Gitu loh Yang sisanya Itu untuk Fiery pendukung Fiery pendukung ini Yang legend ini Menjadikan dia Fiery pendukung Gitu loh Kenapa pendukung bang Karena Dia gak punya Spesial Atau ulti Yang bisa kita gunakan Saat battle Gitu kan Nah di legend ini Gue selalu Gak pernah Ningkatin dia Untuk Gue Apa namanya Up gitu levelnya Gue selalu Fokus ke evolve Kalo di legend ini Gue evolve Terus Dia sumpaya Bisa mendukung Si Fiery Fiery Yang mid ini Gitu kan Kalo kalian yang gak punya Belum Atau belum lengkap Fiery nya 6 Kayak gue kan gini Udah 6 nih Erythrina Terus ada Merigold Terus ada si candok Ada kamelia Ada skebis Jadi gue bisa fokus Ke mereka Gitu Ke mereka ini Gue fokus Untuk menjadikan dia Eee Apa legend Sampai Antik lah Kalo bisa ya kan Tapi emang Perlahan-lahan Tapi pasti gitu loh Harus menggunakan Cara ini Udah gitu Udah lu Dapet 6 ini Ya udah Lu komplitin dah tuh Lu workshop Ya kan Kayak gue nih Dikit lagi Sudah Tinggal dapetin Satu perfect plus Lagi Dari Fiery Elemen api Ya kan Nah si Olander ini Sudah Perfect nih Si Olander ini Sudah perfect Nah sudah perfect Dia mau ke perfect plus Dan gue udah punya Si Olander ini Epic plus Nah Epic plus Dia membutuhkan 3 kan Secara Gue Olander udah abis Gue beli di minggu ini Di toko ladder Ya kan Jadi gue nunggu minggu depan Minggu depan gue dapet Satu epic Apa Epic plus lagi Olander ini Ya Abis itu Kalau udah cukup Udah masuk nih Jadi perfect Gue gabungin lah mereka nih Si Olander Masuk lagi ke sini Nah jadi gue punya Eh salah salah Gue punya 2 Si Anturium Sama Olander Masuk Jadilah Erythrina Legend Gitu Untuk free player Lu inget Step-stepnya Fairy pendukung Dan Fairy Utama Itu harus Dipisah Jangan dimasukin ke Team Apalagi lu up Kalau lu up Lu akan rugi Gitu Ruginya dimana bang Ruginya kalau lu nanti Mau ngereset nih Ngereset ini Direset Lu butuh 200 Ini Kristal Kabale Yang Warna biru ini Makanya Gue sangat berhati-hati Untuk menaikkan Flower Fiery Supaya gak rugi Gitu loh Dan Yang penting Lu Jangan terburu-buru Ketika lu mau naik Mau fokus elemen Kayak misalnya Lu mau fokus elemen nih Kayak gini nih Lu mau pake fokus elemen Yaudah lu fokus elemen aja Lu siap Jadi Jangan di Terlalu di up nih Yang pendukungnya Misalnya gue mau pake si Nah dia nih Gue pake dia nih Jangan terlalu up ininya Untuk dapetin elemen aja So elemen aja gitu Nah yang lain Untuk Fiery pendukung Gitu cuy Merry gold Oke sudah Nah yang kedua Yang kedua itu Adalah sistem Memberi makan Fiery lu Caranya gimana Caranya dengan cara Memancing Oke kita buka live Terus memancing Nah memancing ini Si Lung Fist Ataupun gurita Lu mancing Lu mancing Lu untuk dapetin Meningkatkan skill mancing lu Dan berguna untuk Membuka resep baru Gitu loh kan Kalau lu udah bisa Membuka resep baru Trik yang kedua Yang ketiga nih Ini udah jalan mancing gua Itu lu liat nih Memancing produksi Produksi memasak Memasak terus Lu kesini Kalau gua baru mentok Sampai susu coklat Ini bahan-bahannya Nanti semua resep masakan Untuk flour Fiery Gua tulis di bawah Di kolom komentar Ataupun di kolom deskripsi Di bawah Gua tulis Supaya kalian bisa nyontek Bisa liat Apa aja yang dibutuhin Untuk membuat ini Nah Kalau gua Itu sekarang fokus Cuma bikin susu coklat Jangan salah Jangan salah Sekali lagi jangan salah ya Karena apa? Karena kalau kalian beli Semua bahan Yang ada di bahan masakan Yang di toko masak itu Akan memenuhi Apa namanya? Akan memenuhi Storage Tas kalian gitu loh Itu sangat Menyulitkan Ketika lu nanti Mau mendapatkan Barang-barang baru Kayak gua ini Cuma misalnya Gua udah mentok nih Roll 600 Yang untuk diri sendiri ya Ini gua cuma beli bahan Bahan ini Secukupnya Secukupnya aja Secukupnya aja Gitu cuy Nah udah Habis itu lu Lu masak Biar gak penuh Tas lu Sama pun dengan Flour Fiery Bikin susu coklat ini Susu coklat Coklat Permen Kita menjadikan susu coklat Jadi susu strawberry Udah gak kita gunain lagi Karena apa? XP partner lu bisa liat dari sini XP partner itu dapet 850 per 1 Susu coklat Jadi Kalau lu bisa dapetin Apa? Yang lebih tinggi lagi nanti Dari si mancing ini Itu akan bisa menaikkan Level Flour Fiery lu Contohnya nih Gua buat beberapa ya Gua buat susu coklat 15 Oke Kita buat susu coklat 15 Udah Dapet Udah dapet susu coklat 15 Kita pakai Dapet 12750 Apa namanya Untuk Flour Fiery kita Nah Kayak gua disini level udah 100 Gua udah alat banget Kayak yang gua dapetin 9K XP Liat tuh 9K XP gua butuh ini Jadi belum bisa naik Walaupun gua punya 334 XP Flour Fiery Gitu cuy Nah Intinya itu Lu selalu beli Apa? Apa namanya? Fragment Flour Fiery Yang lu mau tingkatin Lu fokusin dulu Karena Pemain-pemain free player Itu gak bisa Langsung beli banyak Jadi lu fokus Ke salah satu Fiery dulu Kalau dia udah legend Lu terus fokus lagi Yang ke lain Boleh Gitu Jangan lu beli asal-asalan Epic Apa namanya? Fragment-fragmentnya Nanti ujung-ujungnya Gak bisa di combine Kalau gak bisa di combine Itu bahaya cuy Jadi lu cuman buang-buang duit doang Nah yang kedua Lu tingkatin skill memancing Setelah meningkat skill memancingnya Langsung Lu bisa memasak di Kayak gua Udah bikin susu coklat Gitu Bahan-bahannya Nanti gua share Di kolom deskripsi Lu liat aja Lu praktekin Lu bisa meningkatkan BP lu Kayak gua 316 Sekarang Mungkin minggu depan udah 400 ribu kali ya Oke Sampai sini aja video gua Kalau ada yang mau nanya-nanya Bisa di kolom komentar Apa aja lu tanyain Nanti gua buat video tutorialnya Mengenai The Legend of Neverland ini Oke Salam Zaha Gaming Sampai jumpa di Sampai jumpa di Next Konten gua Tentang The Legend of Neverland Fun for life Life for fun Bye-bye Sampai jumpa di